Bapak mengaku saja, Bapak sudah melakukan penipuan, tolong di, penipuan, tolong di, tolong di meja, tolong di, tolong di eja, penipuan, tolong di eja, penipuan, pantes spellingnya agak dilambat-lambat, karena ini masalah yang cukup, sulit, sulit, sulit. Sulit itu, suling itu namanya, iya pak, betul pak, jadi saya gak suka diintrogasi semacam kayak gini, saya mulai panas ini, jangan sampai saya buka baju, anda semua akan keluar, eh mas Gunawan jangan mentang-mentang badannya, keker, 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 dikira kami tau, aku bukan boneka, boneka, keking, 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 Kenceng banget, saya rasa kita harus, masalah ini. Menyelami masalah-masalah ini. Iya, menyelami, masalah ini. Menyelami. Makin berat ya kayak syuting disini. Gak usah ada bareng-bareng boleh gak sih disini. Oke, mengaku saja sebelum pemandan kami muncul. Lebih dalam lagi, saya akan telepon lo... Lawyer. Oh bukan, siapa? Low profile. Oh, low profile. Telepon low profile tuh. Mohon maaf, apa bisa saya bicara low profile. Silahkan kalau mau telepon pengacara, Anda tidak mau menjawab juga. Siapa yang dorong sih? Apa? Bukan cempanin banget. Bukan cempanin dorong. Om Andri, gimana sih anak buahnya? Tolong, masa saya diintrodasinya seperti ini? Kayak saya dipukulin, dihina, di fitness, di injek. Enggak apa sih? Saya pradunga tambar salah dong. Anda jangan ngomong seperti itu, banyak saksi di sini. Dan saksi ini akan menguatkan perkataan Anda. Mas, tenang dulu mas. Boleh dulu. Marah nih, tau gak orang marah? Saya kenal dengan Anda. Sorry. Maksud saya tuh saya kenal dengan Anda. Anda ini kan artis kan? Hah? Loh. Kan saya sering nonton. Film, film, film apa namanya? Sinetron. Ah, betul. Jamuanya. Saya promotor. Maksud saya gak tau. Saya tau lah. Kalau gak salah. Mau dicopot apa enggak sih? Mau dicopot apa enggak sih? Mau dicopot apa enggak sih? Mau di apa yang Sinan sebenarnya? Udah dicopot dipakai lagi tadi? Ya gini aja ya. Accent. Mas Gunawan. Iya. Kenalkan. Saya komandan Andre di sini. Mas Gunawan ini artis kan? Gunawan Putra Petir. Gundala dong. Gundala. Gundala jauh banget. Gunawan Sudrajat. Ini Gunawan Sudrajat. Saya ngefans sama Mas Gunawan nih. Beneran. Aduh. Kenapa sih Mas Gunawan kok tiba-tiba dibawa kesini? Loh. Memang kasus. Kasusnya paham. Banyak. Aduah. Memang Mas Gunawan bekerja di bisnis bidang apa? Sampai ada wargo. Sampai sih. Saya cuma ngumpulkan dana-dana orang yang membutuhkan untuk kedepannya lebih baik. Hmm. Dana itu saya kumpulkan untuk misal perobatan, asuransi gitu lah. Hmm. Tiba-tiba saya di fitnes sama anak buah anda. Fitnes. Di fitnes pak. Oh. Ini videonya. Biar komandan juga jelas. Kita lihat. Wey. Wow. Hahaha. Waw. Waw. Wey. Nonton apa? Orang-orang s***** pada mumpul. Hahaha. Hahaha. Ini lihat. Ini lihat. Gak. Itu komandan gak? Dan di sini ada komandan. Hah? Kita ulang. Komandan yang memuluskan aksi Bapak Gunawan ini. Tuh, lihat komandan. Lihat ini. Itu anda. Maksud dan anda apa? Tujuan. Tujuan. Aduh, aduh, aduh. Tujuan. Ini pasti ada salah paham ini. Begini saja. Kita sama-sama interogasi Mas Gunawan ini. Sebelum kita tahu sebetul bagaimana tuduh persoalannya. Jangan langsung menuduh seperti itulah. Baik. Mas Gunawan, masih ingat gak kejadian dulu waktu anda pernah diumpetin sama nenek? Oh masih ingat itu? Diumpetin? Iya. Iya betul diumpetin. Waktu itu saya namanya kan nakalan anak remaja ya. Ribut sana ribut sana. Kroyok banyak orang kaburlah. Mumpet di warung ada nenek-nenek bantuin saya. Mumpetlah di tempat saya. Oh. Mumpet di warung. Di warung. Dikejar orang. Disembunyikan berarti. Disembunyikan. Diselamatkanlah pada saat itu. Nah pada saat itu neneknya ikut berantem? Enggak dong. Oh iya. Neneknya koordinator. Ya enggak lah. Penjaga warung atau bagaimana? Penjaga warung. Mas Gunawan ini idola remaja sekali pada waktu itu ya. Sinatronnya waktu itu kalau gak salah tersandung ya? Ah bukan. Itu namanya sandung jatoh. Tersandung. Itu tersandung. Tersandung. Pak Andri juga penyanyi kan dulu ya? Banyak yang bilang seperti itu. Oh gitu. Seorangnya sih oke pak. Ini lagi bindeng nih. Oh iya. Banyak tulangnya dong ya. Bandeng. Bandeng. Nah kita lihat foto-foto mas. Bandeng. Ya udah. Udah. Udah paham gue dibilangin sekali juga. Bandeng itu. Iya. Nah ini kita lihat foto bandeng. Toto Mas Gunawan ya. Halo. Tahun berapa nih Pak Gunawan kata? 94 ya. 94. Mas jujur ya. Jangan di artikan salah arti ya. Jujur saya ngeliat Mas Gunawan sekarang dengan dulu lebih ganteng sekarang mas. Jauh mas. Lebih dewasa. Lebih mature. Saya pribadi malah sulit membedakan. 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 Sudah. Gue gak bisa mikir lagi. Otak gue udah gak bisa mikir. Ini banyak istilah-istilah ya tindak. Mungkin Bapak mau buah pak. Ada selain ada stroberi ada juga buah. Kelengke. Iya. Thank you. Thank you. Atau mungkin Mas Gunawan mau makan makanan kecil? Nih ada. Kelepon dong. Terima kasih. Sama-sama Andri. Aduh bahasanya bagus banget disini ya. Man dan saya sudah bawa fakta-fakta. Jadi ternyata Bapak Gunawan ini waktu kuliah itu pernah punya usaha buka toko baju. Betul? Waktu kuliah. Bukan toko baju. Tapi? Saya penjaga toko. Oh itu waktu jaman kuliah? Itu kuliah ambil kerja. Oh sambil kerja. Itu sebelum ke dunia model? Belum. Pagi. Kerja. Sorenya kuliah. Tapi waktu jadi SPB. Dagengnya pakai formalin. Kok pakai formalin? Karena gantengnya awet banget. Iya. Sama ini Komandan. Bapak Gunawan ini hobinya bersepeda. Iya tapi nggak helm anak kecil dong. Harusnya yang dipakai. Itu helm lu. Sebelum bersepeda beliau motor dulu. Motoran dulu. Motoran dulu. Tapi sekarang jadi suka naik sepeda. Karena pernah kecelakaan ya? Kecelakaan. Gara-gara motor. Oh ini ya nih. Selama 2 tahun Gunawan harus melawan infeksi berat di alami kakinya. Karena kecelakaan motor. Sekarang udah nggak pernah sama sekali. Masih teras. Oh masih. Dulu sempat menggunakan tongkat. Sekarang udah nggak ya? Udah bener-bener. Udah. Tongkat terlepas. Kan si buta gitu. Gua hantu. Gua hantu. Tongkatnya sepeda. Ini ya. Udah nggak? Tau ini Keliwon. Sini dong. Sini. Barangan lu. Berapa lama? Ini pahing. Menggunakan tongkat pada waktu itu. Lama ya hampir setahun lebih. Setahun lebih ya. Berarti setelah itu udah nggak main motor lagi? Kenapa? Nggak boleh, nggak boleh. Beliau ini golf juga kemandan. Oh iya? Kemandan saya baru belajar. Kapan kapan main dong? Kapan-kapan main dong? Kata dia. Baru main sekalian udah ngajakin orang. Iya. Kapan-kapan mainnya juga bentar. Banyakan kontennya ya? Iya. Banyakan kontennya. Saya memang lagi mulai menekuni dunia golf. Kebetulan sarungnya steaknya saya udah punya. Iya. Pakai sarung apa? Cap apa? Itu saya pakai sarung. Car duduk mas. Sarungnya beda deh. Sarung motor malah. Steaknya steak daging. Beda kekirinya orang. Gini. Melewet doang. Jadi acak-acak. Di acak-acak doang. Kalau lu. Oh oh. Maaf nggak sengaja. Jadi saya rasa sih. Menurut ini saya. Kayaknya mas Gunawan ini nggak ada masalah. Duh gimana dengan buktinya mas. Iya komandan. Segitu gabak ya. Ini ada komandan loh di sini. Itu kayaknya beda orang bukan saya itu. Duh jangan sembarangan. Komandan kan pemimpin kita gitu. Maksudnya komandan korupsi. Mencontohkan korupsi ke anak buah. Iya. Di handphone ini jelas-jelas ada Pak Gunawan. Iya jatuh. Oh kan. Ketuk-ketuk. Balik. Bocor. Bocor palanya Pak Gunawan. Pak Gunawan dan juga Bapak. Komandan. Ini sepertinya ada kesalahpahaman. Mau tau jawabannya gimana? Nanti di segmen selanjutnya. Jangan teman-teman tetapi. Lapor Pak. Laksanakan. Laksanakan. Ada gitu ya sekarang. Ketuk show ya. Tapi berarti Pak Gunawan salah kan? Enggak. Enggak. Enggak salah. Tapi nggak ada masalah. Tapi salah Pak Gunawan. Guys. She cut. beasts. Tapi di sini. She cut. Tak. Ya. Through. Ya. Ya.